Bola Jeruk Aksa, menyajikan analisis dan sajian menarik mengenai sepak bola. Jika tak ingin ketinggalan informasi seputar sepak bola internasional, silahkan subscribe channel ini. Menderita di putaran pertama, Persik Kediri pastikan sibuk di bursa transfer. Persik Kediri masih belum mampu keluar dari situasi sulit, setelah membuka lanjutan kompetisi Liga 1 musim ini, dengan kekalahan telak. Tim Macan Putih itu harus menelan pil pahit, setelah takluk dengan skor 0-3 saat melawan Persib Bandung, di Stadion Manahan Solo. Kekalahan tersebut meneruskan rekor tak pernah menang squad Divaldo Alvis, selama 12 laga kompetisi. Arthur Felix CS hanya bisa mengumpulkan 4 poin, dari hasil 4 kali imbang, dan 8 kali kalah. Efeknya pun sudah kian nyata. Tim Macan Putih harus terpendam di dasar klasemen, dan bisa saja terdekradasi ke Liga 2. Tentu ini situasi yang sulit. Apalagi, posisi kami di papan bawah. Kami harus segera bisa beranjak dari zona degradasi, ujar sang pelatih, Divaldo Alvis. Untuk mengubah situasi tersebut, tentu saja jalan yang harus ditempu adalah berbenah. Upaya itu akan segera telaksana, ketika bursa transfer paru musim telah dibuka. Dengan mengacu pada skema permainan tim saat ini, sudah pasti Divaldo Alvis akan dibuat sibuk, untuk memburu dan mendatangkan sejumlah pemain baru. Kami harus memperbaiki segala hal untuk lebih baik. Saat transfer window, kami akan perbaiki itu, ungkap Divaldo Alvis. Yang pastinya, skuad Persik Kediri butuh banyak perbaikan, untuk bisa segera beranjak dari zona degradasi. Semua lini akan dievaluasi, demi perbaikan performa tim Macan Putih. Berada di papan bawah memang membuat situasi kami menjadi sulit. Tapi kami akan tetap bekerja keras, dan tetap berusaha ujar sang pelatih. Faktor terbesar yang mesti segera diperbaiki Persik Kediri, adalah efektivitas permainan yang berujung pada nihilnya produktivitas gol. Ketika dikalahkan 0-3 oleh Persik Bandung, faktor finishing atau penyelesaian akhir, menjadi kendala terbesar Persik Kediri untuk bangkit dari keterpurukan. Hasil negatif itu jelas tidak mengubah posisi tim Macan Putih, yang saat ini masih terkunci di dasar klasemen Liga 1. Itu dikarenakan, mereka baru mengemas 4 poin. Di sisi lain, Persik Kediri sekaligus memperpanjang rekor buruk mereka, dengan tidak pernah merasakan kemenangan dalam 12 laga terakhir. Berikutnya, Persik Kediri bakal ditantang tim Macan lainnya, yaitu Persija Jakarta. Kedua tim tersebut memiliki julukan yang hampir sama, namun dengan nasib yang berbeda di musim ini. Debut Perdana Mufli Hidayat di Liga 1, tuai banyak pujian. Winger PSM Makassar, yakni Mufli Hidayat, telah melakoni debut perdananya saat membela Juku Eja, dengan menghadapi Persita Tangerang. Penampilan Mufli mendapat apresiasi, usai turut mengantarkan kemenangan pasukan ramang di laga itu. PSM Makassar berhasil meraih hasil positif, dengan menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 3-1. Tiga gol PSM Makassar, dicetak Everton Nasimento, Yance Sayuri, dan Kenzo Nambu. Sementara Persita hanya mampu melesakan satu gol saja, lewat kaki Ezekiel Fidal. Mufli yang dimainkan di babak kedua, untuk menggantikan Everton Nasimento. Bermain selama 10 menit, pemain berusia 17 tahun itu tampil baik, meski tidak menyumbangkan gol. Erik Saputra mengakui, mantan anak asuhnya di PSM U18 tersebut, terlihat lebih percaya diri dengan pergerakan yang cukup mobile. Bahkan Mufli dianggap berani melakukan pressing langsung, di area pertahanan Persita. Erik berharap, Mufli bisa berkembang bersama PSM Senior, dan memberikan hal positif bagi tim. Menurutnya, yang terpenting Mufli juga bisa mencetak gol, saat kembali diberi kepercayaan untuk tampil. Dengan hasil tersebut, PSM untuk sementara masih kokoh di puncak klasemen, dengan raihan 28 poin dari 12 laga. Tim Juku Eja masih mempunyai satu pertandingan tunda pada putaran pertama, yakni menghadapi PS Barito Putra. Posisi kedua masih dihuni sang juara bertahan Bali United, dengan hanya selisih satu poin. Begitupun dengan Borneo FC di posisi ketiga, dengan 26 poin. Terima kasih telah menonton!